sekarang kita masuk ke bagian cara untuk mengkostumisasi footer website dimana headernya sudah kita pasang logo sekarang kita masuk ke bagian footernya footernya juga enggak banyak yang bisa kita lakukan kustomisasi kita akan rubah ini aja nih powernya kita akan ganti oke cara yang gampang kita masuk lagi ke bagian sesuaikan sama ya kayak di heading pokoknya intinya kalau mau melakukan kustomisasi di WordPress mode yang versi terbaru ini adalah kita masuk ke bagian sesuaikan aja disitu rata-rata template masuknya ke situ ya untuk melakukan penyatingan-penyatingan tertentu Anda lihat disitu dan kemudian kita masuk ke bagian footer builder dan kita kita masuk ke bagian copyright di sini nih ada copyrightnya oke nah tinggal anda ganti aja nih copyrightnya nih copyrightnya PT usaha saya terus ini ngambil dari nama situs kalau mau diganti ya tinggal eh diganti disini saya title oke kira-kira gitu kurang lebih seperti itu kemudian power rootnya bisa dihapus aja dan tinggal diterbitkan close dan anda sudah berhasil melakukan kostumisasi footer dari website anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati